Hai Oke teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya dan klik loncengnya Oke let's go Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel saya after ski kali ini kita akan unboxing sebuah produk yang teman-teman yang mau produk yang baru sampai hari ini ini produknya teman-teman jadi kita akan unboxing produk ini ini wah ini paket teman-teman baru sampai cepat banget sampainya teman-teman perasaan semalam sore saya pesan tadi hari ini sekitar jam 2 jam 1 jam 2 barangnya nyampai teman-teman cepat banget ya saya beli dari Tokopedia teman-teman ya dari Tokopedia saya beli ah ini adalah udah saya beli dari Medan teman-teman dari Medan ya saya beli ini nama tokonya tapi ini saya beli dari Tokopedia teman-teman Oke langsung aja kita buka ya biar cepat Oke kita membutuhkan ini pisau pisau karter Oke pertama kita nilai dari packingannya teman-teman paketnya kurang ini ya kurang aman cuman ditutup dengan kertas begini aja dah dia cuman memanfaatkan box box dari produknya ya kotak dari barang ini sendiri dimanfaatkan ya jadi kotak produknya ditutupnya aja dengan kertas kertas ini kertas sampul buku mungkin untuk packingan masih kurang aman ya tidak ditambahnya bubble warp ya tapi semoga aja banyak bagus ya karena kan ini masih satu provinsi dengan saya ya sama masih sama provinsi Sumatera Utara hanya beda kota aja ini saya pesan dari Medan dan saya dari kisaran tapi sama-sama satu provinsi jadi masih terbilang yang dekat dan semoga aja bagus ya barang yang sampai Oke langsung aja kita buka Bismillah Oke itu teman-teman yang belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe ya agar channel saya terus berkembang Oke ini apanya ya kita tunjukkan lagi Oke ini sebuah receiver ya receiver Oke kenapa saya pesan di Medan tidak saya beli di kota saya karena saya lihat lapaknya nih harga produknya cukup murah ya teman-teman kalau di kota saya sekitar 300-an harganya tapi ini saya lihat di Tokopedia hanya di toko dia sendiri yang murah teman-teman harganya sekitar 275 275 harganya dia yang cukup murah lagi masih dalam satu provinsi teman-teman provinsi Sumatera Utara jadi ya saya ambil aja oke ini decoder gold atau receiver keluaran ke Vision dengan model Optus op66 HD ya antena TV zaman now oke teman-teman kenapa saya pilih yang optusnya keluaran ke Vision karena ada teman-teman salah satu teman saya salah satu teknisi parabola katanya sih yang paling bagus sih ke Vision yang seri Optus Hai katanya untuk susunan dia saya tidak akan gimana ya katanya kalau ke Vision yang promo untuk susunan kalau udah disusun sih kadang-kadang motor teracak kembali berserakan kembali susunan serannya teman-teman bukan serannya hilang tapi susunannya misalnya RCTI nomor satu nanti bisa berpindah sendiri oke langsung aja kita unboxing teman-teman ini ya decoder 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 gold power powered by Gavision on terus antena TV zaman now ya seri Optus op66 HD digital satellite receiver oke disini tersedia selamanya dengan format HD MNC group oke teman-teman disini ada ada Facebooknya Facebooknya Twitter ayah Instagram YouTube official Oke ini sudah 1080px pixel full HD MPEG 4 ya teman-teman ini service prof priority oke ini nama perangkatnya oke teman-teman ini tampilin depannya tampilan depan dan tampilan atas dan tampilan samping oke disini ada SN untuk aktifasinya teman-teman ya oke langsung aja ini sebelumnya saya sebelum saya pesan saya bilang sama penjualnya untuk diaktifasi langsung ya diaktifasi langsung dan pokoknya pokoknya intinya saya tinggal pakai aja tinggal colok tinggal pakai langsung dapat siaran ya ya seperti itu langsung aja kita bukanya apa aja di dalamnya ini ada adapter adapternya jadi tegangannya dia ini ya teman-teman tidak di dalam receivernya tidak di dalam decoder ya tapi terpisah ya adapter sama decoder terpisah ini adapternya nah ini outputnya 12 volt 1 ampere ya 12 volt 1 ampere tuh outputnya 12 volt 1 ampere ya ini adapternya oke dan kita cek lagi kabel avi audio-video ini kabel avi-nya audio-video oke kita cek lagi remote-nya oke sudah ada remote-nya remote-nya oke kita cek lagi baterai dikasih baterai remote ini baterai remote dan terakhir decodernya oke ini lembar pemilik ini kertas garansinya teman-teman ya kertas garansinya dan ini receiver sendiri untuk receivernya dia termasuk kecil ya teman-teman hampir satu jengkalan ya satu jengkalan teman-teman lebarnya lebarnya ya nah nih tinggi ini apanya segini tingginya ya cukup ringan kecil bahan terbuat dari plastik teman-temannya plastik bahannya ya ini optus op66 HD oke teman-teman ini receivernya sendiri ya bahannya terbuat dari plastik semua ya jadi sih untuk keringannya sih ringan ya kena tepat di plastik tapi kalau tiba-tiba terlepas dan jatuh ya pastinya ini rawan pecah lah ya kalau terjatuh oke sekarang kita bahas apa bagian top depannya tampilan depan disini ada untuk bagian displaynya ya display light lampu lampu nomor lampu sinyal dan disini ada menu tombol menu tombol ok tombol channel ya tanda bawah channel atas up volume bawah volume atas oke teman-teman ini dia disininya ada logo optus ya dan samping nggak ada oke ini tampilan belakang ini slot lnb in usb hdmi ini slot lrnc ya audio videonya ini PC 12 volt ya teman-teman oke seperti ini tampilannya ya oke teman-teman jadi sampai disini aja oh ini meskupan luannya ya meskupan luannya teman-teman meskupan luannya ini oke jadi sampai disini aja semoga bermanfaat oke sampai jumpa teman-teman jangan lupa dukung terus channel saya dengan subscribe like dan share terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih